Hai Oke Assalamualaikum semuanya dimanapun kalian berada Terima kasih sudah mengunjungi channel ini semoga anda selalu dan dilacarkan rezekinya ya Nah jadi di projek kali ini atau di atau di video kali ini ya masih seputar perolian Nah jadi ada yang nanya teman-teman kita ya Bang emang itu ganti-ganti merek oli itu enggak bahaya tah buat mesin itu kan aman enggak sih gitu kan ya Oke mari kita jawab dan kita bahas sampai tuntas ya biar teman-teman di sini yang masih nyari merek-merek oli itu tenang itu kan ya Oke jadi ketika kita menggunakan oli ini kan belum tentu cocok dengan satu merek tertentu misalkan kita gunakan oli Motul Nah belum tentu kita cocok atau menemukan karakter mesin kita terus kita pindah ke oli Enduromatic V misalkan nah ternyata pakai Enduromatic V lumayan enak cuman masih belum nemu juga misalkan mesinnya panas gitu kan Nah nah gantilah misalkan ke Cell Advance X7 Matic nah Cell Advance X7 Matic ini ternyata masih belum cocok nyampe sampai seterusnya eh kita semua coba semua merek oli akhirnya menemukan oli yang pas dengan karakter mesin kita gitu kan ya dengan contohnya saya saya disini memang sudah gunakan ke-8 merek oli tersebut nih jadi pertama saya menggunakan tentunya oli pabrik standar pabrik di sini nggak ada sebetulnya ya saya menggunakan yang melu supermatic terus saya migrasi ke Motul GP Matic cuman sayangnya Motul GP Matic ini masih mineral base oilnya atau bahan dasarnya masih mineral terus saya pindah ke Enduromatic V nah pindah ke Enduromatic V enak olinya tapi saya masih pendasaran dengan oli lain nah saya coba pindah ke Cell Advance X7 Matic nah di X7 Matic ini tentu saya nggak cocok ya Nah saya coba pindah ke Cell Advance Ultra Scooter naik kelas lah ini kakaknya dari Cell Advance X7 Matic Cell Advance Ultra Scooter nah ini sangat cocok sekali di motor saya tapi saya masih pengen penasaran nyoba merek-merek yang lain nah sambil saya tentunya review-review juga ya biar teman-teman semua kan paham gitu kan masalah oli ini pindah ke Pastron nah Pastron enak cocok masih penasaran pindah ke Motul Motul Scooter X4 LE terus pindah ke Anugweger Silver nih ya oli Arab terus pindah terakhir kemarin pakai Castrol Power One Matic nah jadi ke merek ke-8 oli ini itu sudah pernah saya coba dan sudah pernah saya review juga dari segi performanya tingkat penyusutannya jarak tempuhnya ke bagaimana apakah cocok atau tidak gitu kan ya mungkin kalian bisa cek di video-video di playlist ada di playlist video saya tentang perolehan ini ya Nah saya sudah berbagai coba berbagai merek ini dan sampai sekarang motor saya motor yang main Max ini sudah jalan 4 tahun setengah sampai sekarang masih aman tak ada kendala ya Nah jadi kembali ke topik Apakah ganti-ganti merek oli itu itu bahaya untuk motor atau aman nah jawabannya adalah aman asal apa Nah jadi kita ganti-ganti merek oli itu diperbolehkan silakan dan aman asal spesifikasinya sama dengan standar motor itu sendiri nah dari spesifikasi usahakan sama saya contohkan di motor Yamaha N-Max ini yang main Max ini oli standarnya yaitu oli Yamalu Supermatic ya spesifikasinya pertama dari viskositas nih viskositas itu adalah tingkat kentalan ya viskositas itu ada tingkat kentalan atau SAE ya biasanya tertuliskan di botolnya kalau Yamalu Supermatic itu SAE-nya 10W40 nah berarti kita boleh mengganti merek oli tersebut dalam tanda kutip kita apa SAE-nya atau viskositasnya juga harus sama ya 10W40 nah makanya disini saya menggunakan berbagai melek oli ini dengan viskositas yang sama yaitu 10W40 karena standarnya Yamaha itu 10W40 boleh nggak sih pakai yang 5W40 boleh banget nih saya pakai 5W40 ini sama aja dengan 10W40 hanya bedanya di angka depannya ini 5W yaitu winter atau musim dingin ya Nah yang penting angka belakangnya atau titik D-nya 40 untuk Yamaha ini ya jadi boleh-boleh saja menggunakan 5W40 ya 5W40 10W40 boleh-boleh aja ya Nah untuk selanjutnya dari spesifikasinya itu dari api servisnya nah api servisnya nah api servisnya usahakan sama api servis yang SN level ya di sini saya gunakan berbagai ini merek oli dengan api servisnya itu yang sudah SN nah jadi usahakan api servisnya sama misalkan pakai SN ya SN terus ya terus yang ketiga mungkin dari base oil nah base oil ini atau bahan dasar oli jadi kalau kita biasa pakai oli sintetik biasakan walaupun ganti merek oli itu sama base oilnya atau bahan dasar olinya gunakan juga yang oli sintetik jangan kita biasa pakai oli sintetik terus ganti merek pakai oli yang mineral itu nggak bagus buat mesin gitu kan jadi usahakan base oilnya atau jenis olinya sama kita gunakan oli sintetik ya ganti merek juga pakai juga oli yang sintetik gitu terus mungkin dari jasonya ya nah jasonya ini harus sesuai kita pakai motor apa misalkan saya disini pakai motor Matic N-Max itu pakai yang usahakan jasonya ini jaso MB ya untuk kopling kering ya jangan pakai yang jaso MB ya Nah jadi kesimpulannya apakah ganti-ganti merek oli itu aman jawabannya adalah aman asalkan gunakan merek oli dengan spesifikasi yang sama mulai dari api servisnya tingkat kekentalannya atau SAE nya jenis olinya sama-sama jasonya juga sama diusahakan sama ya Insya Allah aman ya seperti itu ah mungkin di cukup itu saja projek kali ini semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian yang sedang mencari rekomendasi oli yang bagus yang pas buat mentor kalian ya dan semoga anda membantu tentunya semoga anda selesai selalu dan dilancarkan rezekinya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap salam selamat menikmati